Badan Akreditasi Nasional PDM Sumatera Barat Badan Akreditasi Nasional PDM Sumatera Barat lakukan visitasi akreditasi ke Lembaga Taman Kanak-Kanak Budi Mulia Kota Padang Sumatera Barat. Selama pelaksanaan akreditasi itu, pengelola sekolah beserta kepala sekolah dan guru sudah mempersiapkan dengan matang apa yang menjadi kebutuhan tim asesor BAN PDM yang berikan tugas. Dua asesor itu adalah Atos Indria, M. PD dan Wisrayeti, M. PD Kepala TK Budi Mulia Eva Rianda, SPD, saat dikonfirmasi ESA TV mengatakan, harapan tinggi tentunya diharapkan kepada kedua asesor yang saling memberikan penilaian terhadap lembaga yang dipimpinnya, apalagi nanti ke depannya pembelajaran semakin baik, dan layanan yang dilakukan akan membuat semua orang terutama anak-anak TK akan nyaman, apalagi TK Islam Budi Mulia ini sudah berpredikat nilai akreditasi A sebelumnya. Kegiatan satu hari penuh itu, yang dimulai pagi saat anak diantar oleh orang tuanya ke sekolah, dan sampai berakhirnya jam pelajaran di sekolah, mendapat respon baik dari semua pihak, terutama pihak yayasan yang ikut berkontribusi penuh demi kemajuan sekolah TK Islam Budi Mulia yang tahun ini, sudah menutup pendaftar untuk tahun ajaran baru 2023 hingga 2024. Apa kesan dan harapan Ibu dengan adanya visitasi akreditasi di sekolah ini? Emperkur Alhamdulillah, karena kami telah dikunjungi oleh asesor yang hebat, asesor yang luar biasa, luar biasa ramahnya, luar biasa kerjasamanya, dan luar biasa juga ilmunya yang diberikan untuk kami. Semoga dengan adanya akreditasi ini, TK Islam Budi Mulia akan bertambah baik dalam proses pembelajaran ke depan, pelayanannya terhadap anak, sehingga nyamannya anak-anak di TK Islam Budi Mulia tetap menjadi prioritas oleh guru TK Islam Budi Mulia. Juga kami dari TK Islam Budi Mulia berharap dengan sangat kepada semua pihak yang telah bekerjasama dalam mengadakan akreditasi ini. Semoga nilai yang akan kami terima adalah nilai yang luar biasa juga. Kalau sebelumnya kita mempunyai nilai A, mudah-mudahan untuk akreditasi ini untuk platform kita dapat agung. Dari TK Islam Budi Mulia Padang, tim Liputan ESA TV, mengabarkan.